What's up, guys? Welcome back to Time Out! Ini juga, jangan lupa nih, guys, kasih dulu nih, like nih untuk video ini. Oke, sekarang kita langsung mulai aja edisi Time Out hari ini dengan preview 2 game NBA besok pagi. Wah, akhirnya NBA akan mulai lagi less than 9 hours to go. Oke, game pertama antara New Orleans Pelicans melawan Utah Jazz ini akan dimainkan jam setengah 6 waktu Indonesia Barat. Untuk Utah Jazz, jelas gue pengen melihat chemistry dan juga connection antara Donovan Mitchell dengan Rudy Gobert. Dan kita tahu sebelum masuk ke bubble, banyak sekali berita-berita yang nggak enak. Dimana ada berita, wah Rudy Gobert dan juga Donovan Mitchell persahabatannya tidak bisa dibetulkan. Ataupun ada berita Rudy Gobert akan ditrade dari Utah Jazz. Tapi, menurut gue main di scrimmages nggak kelihatan sama sekali sih masalah. Ataupun tidak kelihatan sama sekali ada masalah antara Rudy Gobert dan juga Donovan Mitchell. Donovan Mitchell pun sempat melemparkan sebuah aliup. Dan kedua pemain ini menurut gue selama scrimmages mainnya sangat efisien sekali untuk Utah Jazz. Next, gue pengen lihat juga mungkin pemainnya bisa menjadi X Factor untuk Utah Jazz. Bukan Joe Ingles, bukan Mike Conley, tapi menurut gue adalah Jordan Clarkson. Menurut gue performa Jordan Clarkson di Utah Jazz sebelum pandemi itu bagus banget. Dan gue pengen lihat nih apakah dia bisa keep up his performance setelah 4 bulan off. Karena menurut gue kalau dia bisa average sekitar 18-20 poin per game dari benchnya Utah Jazz. Ini Utah Jazz akan bisa berbicara banyak nanti di NBA Playoff. Oke, sekarang kita pindah ke New Orleans Pelicans dimana pasti orang menanyakan apakah Zion Williamson akan main di pertandingan ini. Jawabannya Game Time Decision. Jadi gue tadi baca di ESPN, walaupun memang kemarin kita tahu Zion sudah di-clear untuk latihan, tetapi tetap dia harus menjalankan protokol dari dokternya, tim dokter dari NBA. Jadi katanya nanti sebelum game mungkin 4 jam atau 5 jam mungkin akan dicek lagi kesehatannya Zion Williamson. Memang kita semua mengharapkan Zion bisa bermain, apalagi Pelicans pasti berharap banget. Karena kita tahu NBA CD Games hanya 8 game dan setiap game ini akan sangat berharga sekali dan berarti sekali untuk New Orleans Pelicans. Karena memang mereka karena dari posisi ke-10 mencoba untuk mengejar posisi 9 Blazers dan juga 8 Memphis Grizzlies. Jadi mereka harus start dengan bagus, harus menang nih startnya mereka nih. Harus langsung tancap gas. Jadi pasti mereka juga berharap Zion Williamson akan bisa bermain. Kalau Zion nggak bisa main menurut gue ini akan menjadi pukulan yang keras sekali untuk Pelicans. Oke, selain itu gue mau melihat performanya Brandon Ingram, Lonzo Ball, dan juga Jackson Hayes. Karena menurut gue 3 pemain ini akan krusial sekali untuk langkahnya Pelicans. Apakah 3 pemain ini bisa mengangkat moral dan juga performance timnya atau tidak? Karena menurut gue 3 pemain ini bisa poin banyak, bisa asis, bisa ribuan, bisa blok. Ini akan membantu untuk Pelicans mendapatkan posisi ke-9 atau posisi ke-8. Oke, itu untuk Pelicans. Sekarang kita pindah ke game kedua. Derby Los Angeles, yaitu Lakers melawan Clippers. Nah, kita akan mulai dari Lakers dulu. Anthony Davis jelas headlinenya, banyak berita bilang dia questionable untuk pertandingan ini. Tapi kalau gue baca di ESPN, katanya Anthony Davis ini plans to play against the Clippers. Jadi kemarin saat latihan, walaupun matanya kemarin sudah kecolok oleh MCW. Dan juga saat mereka melawan Orlando Magic. Tapi saat latihan kemarin, Anthony Davis sudah mencoba sebuah goggles. Dan mirip kayak Krim Abdul Jebar. Jadi katanya Anthony Davis, dia berencana untuk bermain tanpa goggles. Tapi kalau memang tim dokternya Lakers misalkan menganjurkan dia untuk pakai goggles. Jadi dia sudah membiasakan diri kemarin ini saat latihan. Sehingga nanti di game nggak akan terlalu mengganggu. Oke, selain Anthony Davis, kalau LeBron James sudah pasti lah menurut gue akan dominan di atas 20 poin. Dan juga mungkin 10 asis. Jadi gue nggak usah ngomongin terlalu banyak tentang King James. Tapi pemain yang gue pengen lihat hari ini dari Lakers adalah J.R. Smith dan juga Dion Waiters. Gue tahu dua pemain yang bagus banget mainnya. Tapi gue pengen lihat dia melakukannya in the real game against Los Angeles Clippers. Yang memiliki defense oke banget. Jadi gue pengen lihat apakah beneran nih mereka bisa contribute untuk Lakers atau tidak. Oke, itu dari Lakers. Sekarang kita pindah ke Los Angeles Clippers tim gue. Yang akan kehilangan beberapa pemain defendernya mereka dan juga pointernya. Pertama, Montress Herald. Masih belum balik ke bubble sehingga dia tidak akan main. Lou Williams. Tidak akan main karena masih masa karintina selama 10 hari. Karena makan chicken wings. Tapi chicken wingsnya kelihatannya enak sih. Jadi gue nggak bisa menyalahkan Lou Williams. So, dua pemain itu udah nggak akan main di game ini. Itu udah besar banget dampaknya untuk Clippers. Lalu Patrick Beverly. Ini kalau ngehal dia juga baru balik ke bubble. Sehingga dia juga sepertinya akan jadi game time decision. Apakah bisa bermain atau tidak. Gue sih berharap Patrick Beverly bisa bermain. Karena akan seru banget kalau ngeliatin Patrick Beverly menjaga LeBron biasanya. So, itu untuk Clippers. Jadi selain ke Wild Leonard juga dan juga Paul George. Menurut gue dua pemain itu pasti akan mendapatkan statistiknya mereka. Mereka akan poin terpaling tinggi untuk Clippers. Nah, gue pengen lihat pemain-pemain lain ini. Ada tiga pemain yang gue pengen lihat untuk Los Angeles Clippers. Yang pertama adalah Reggie Jackson. Reggie Jackson menurut gue ini great pick up banget untuk Clippers. Dia tuh bisa poin 20 poin kapan aja menurut gue. Kalian ingin nggak? Waktu Reggie Jackson dulu main di OKC Thunder kita tuh semua kayak... Wah, gila Reggie Jackson sih jago banget sih. Gue sih kayak gitu dulu ya. Tapi waktu dia pindah ke Detroit Pistons. Dia agak sedikit melempem. Apalagi juga kayaknya sering cedera ya saat di Pistons. Jadi, gue harapkan dia sekarang bisa revive his career. Dan juga bisa membuat poin yang banyak untuk Los Angeles Clippers. Next, ada Marcus Morris. Marcus Morris ini menurut gue pemain yang sangat versatile sekali. Dan Doc Rivers juga kayaknya berharap banyak dengan dia. Dia juga seorang pointer. 3 poin ini menurut gue akurasinya cukup oke. Dan juga seorang defender yang tough banget. So, gue pengen lihat juga besok bagaimana Marcus Morris ini bermain di sistemnya Doc Rivers. And the last one, salah satu pemain favorit gue di Clippers yaitu J. Michael Green. Pemain yang nggak pernah kenal capek. Selalu rebound, selalu nge-block, selalu main defense. Dan juga sekarang 3 poinnya cukup lumayan. And so, hopefully he can contribute juga untuk Los Angeles Clippers. Oke, prediksi. Game pertama gue bilang kayaknya Utah Jess yang akan menang. Game kedua, I really wanna go with my Clippers. Tapi kayaknya dia akan kehilangan banyak dengan nggak adanya Harold, Lew Will, dan mungkin nggak ada Beverly. Kayaknya jadi Lakers akan memenangkan game kedua. Sekarang kita, itu aja dari berita NBA. Sekarang kita pindah ke berita internasional. Kalian mau bintang lokal sih, tapi kayaknya dia orangnya nggak di Indonesia nih. Yaitu pemain asing dari Prita Jaya di Orlohorn. Dia kemarin ini sempat menjalankan sebuah latihan di Amerika. Gue mau kasih lihat aja kalian Clips-nya menurut gue di Orlohorn ini. Tampaknya ready banget untuk main dimanapun. Dia kayaknya badannya agak kurusan juga. He looks very fast juga. So, here is the clip. Terima kasih telah menonton! Itulah video dari Dior Lohorn latihan. Hopefully kita bisa melihat Dior Lohorn lagi bermain basket di Indonesia one day. Mungkin musim depan siapa tahu bisa didraft lagi sama sebuah tim IBL. Because I think Dior Lohorn itu memang ada satu import terbaik yang pernah main di Indonesia. Oke, sekarang kita beneran pindah ke berita lokal. Hari ini Perbasi mengeluarkan sebuah berita di Instagram mereka. Yang pertama adalah tim Nasional Indonesia atau Indonesia Patriots ini katanya akan berkumpul lagi bulan Agustus. Tidak ada tanggal pastinya kapan kalau feeling gue mungkin adalah pertengahan Agustus nanti. Jadi kan tadi juga diberitanya di IBL adalah mereka sudah mempersiapkan pedoman latihan atau pedoman kesehatan untuk latihan. Jadi protokolnya akan sangat ketat sekali. Jadi setiap tim harus menjalankannya. Jadi tim Nasional Indonesia ini memang sudah perlu balik lagi dan berkumpul untuk latihan. Karena kita tahu window kedua akan krusial sekali di mana mereka akan ketemu Thailand away game dan juga Korea away game. Dan melawan Thailand ini mereka harus menang menurut gue. Agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk lolos ke phase berikutnya. Dan Thailand pun sekarang liga basketnya mereka sudah jalan tadi. Kalau gue lihat ada fotonya para pemain dan Christine Charles pun juga sudah bermain di sana. Tadi statistiknya luar biasa banget pas gue lihat. Jadi memang Indonesia ini sedikit akan telat. Ini persiapannya untuk Viva Asia Cup 2021 window kedua. Tapi yang pasti gue harapkan sih tetap mengutamakan keselamatan juga kesehatan semua pemain dan juga staffnya tim Nasional Indonesia. Dan pasti akan bertanya sama gue apakah Leicester Prosper dan Brandon Jawa atau bisa bermain di window kedua? Gue pun tidak tahu jawabannya. Tapi kita harapkan semua sih Brandon Jawa dan juga Leicester Prosper sudah bisa mendapatkan paspor mereka. Agar mereka bisa membantu tim Nasional Indonesia nanti saat window kedua. Jadi kita tunggu saja terus update-nya nanti dari Perbasi dan juga tim Nasional Indonesia. Tapi yang pasti kita doakan yang terbaik. Agar tim Nasional Indonesia kita bisa fokus dan juga siap untuk menghadapi window kedua nanti. Oke, lalu ada satu berita lagi dari Perbasi juga tentang kejurnas. Ini gue penasaran banget sih nanti cara kerjanya gimana. Tapi kalau gue baca tadi adalah kejuaraan nasional itu untuk kelompok umur akan ada dua kali. Jadi di awal tahun 2021 dan juga mungkin di akhir atau mungkin semester ketiga untuk 2021. Ini gue nggak tahu nih apakah semua kelompok umur atau hanya sebagian aja. Gue sangat penasaran banget. Tapi yang pasti ini kelihatannya sampai akhir tahun berarti tidak akan ada kompetisi di bawah Perbasi. Jadi mungkin baru bisa latihan mungkin akhir tahun mungkin Desember gitu ya. Karena kita tahu kan DBL akan mulai Januari jadi kayak memang Perbasi mau semua kompetisi ataupun kejuaraan itu akan mulai di tahun yang baru nanti. Karena kita semua mengharapkan bahwa pandemi ini akan cepat-cepat berlalu. Jadi untuk adik-adik semua yang anak SMA yang mau bertanding SMP, SD semua mohon bersabar dulu. Kalian tetap latihan aja di rumah agar bisa mempersiapkan diri nih nanti agar bisa bermain bagus saat kompetisi semua sudah bermulai lagi. Karena juga kok Roki udah nggak sabar banget. Pengen ke lapangan, pengen ngeliput pertandingan, udah pengen ngerasain lagi atmosfernya pertandingan udah lama banget. Hopefully ke depannya ini setelah pandemi sih gue targetnya memang pengen ngeliput pertandingan lebih banyak lagi. Dari semua kelompok umur dan juga goalnya adalah bisa ke luar kota lebih banyak. Karena kemarin juga gue dapet beberapa DM dari Probolinggo, dari Purwakarta, semua menanyakan kapan gue akan datang ke kotanya mereka. Gue sih mengharapkan soon gue bisa pergi-pergi. Semoga juga ada event-event yang mengundang gue dari luar kota. Itu akan memudahkan lagi kalau memang ada yang ngundang. Tapi yang pasti gue sih berusaha sebisa mungkin untuk bisa keluar kota juga main Dali Kalbar. Mungkin juga gue pengen ke Bali. Kayaknya ke Bali itu juga banyak banget talenta mudanya. Yang pasti Bata, Medan, semua pengen banget perasakan keliling dan juga lebih bisa meliput banyak pertandingan ke depannya. So doain aja guys ya. Semoga channel ini bisa lancar-lancar terus dan rezekinya banyak. Amin. So guys itu aja sih video hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys next video. Peace. Peace. Terima kasih.